Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan selanjutnya nanti yang kedua adalah pemaparan dari Mbak Butu Ayugadrani yang saat ini menjabat sebagai atau berprofesi sebagai machine learning scientist di overstock.com. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir adalah lebih ke diskusi yaitu tanya jawab. Besar harapan kami di sesi terakhir ini Bapak Ibu ataupun Mas Mbak sekalian menggali banyak informasi dari narasumber kita. Tanpa mengolah waktu mungkin kita langsung menginjak pada sesi yang pertama yaitu sambutan dari Bapak Subuhan. Untuk Bapak Subuhan saya persilahkan. Bapak Ibu semua peserta acara guest lecturer kuliah tamu dari Departemen Matematika. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita diberikan kesehatan yang prima sehingga kita bisa kumpul bersilatu rohim. Di sini ada alumni, ada dosen guru atau praktisi yang telah berkecimpung di bidang computing science ya kalau kita bicara itu ya. Hari ini kita akan membahas lebih detail tentang data science yang akan disampaikan Dr. Putu Ayugadrani. Nanti Pak Iqbal yang akan membacakan CV-nya saya yakin. Jadi Mbak Putu ini adalah alumni Angkatan 2006 Pak Iqbal ya. Terima kasih Mbak Putu telah jauh-jauh dari Amerika sehingga pagi ini atau malam ini Mbak Putu bisa men-share ilmunya. Semoga menjadi kebaikan buat Mbak Putu nanti dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan kebaikan yang melimpah. Sama-sama Pak. Mari kita buka dengan membaca bas malam. Mohon kepada Tuhan Yang Maha Esa semoga acara ini lancar dan tidak ada gangguan. Dan semoga kita semua bangsa Indonesia dan seluruh dunia segera bebas dari COVID-19. Kita segera menemukan apa ya obatnya lah. Entah itu sebutannya vaksin, entah itu obat sehingga dimudahkan untuk menyembuhkannya. Semoga dunia ini juga semakin aman karena kita sadar bahwa back to basic itu adalah kondisi sekarang ini. Saya merasakan sekali harus mengajari anak saya. Walaupun dia online tapi juga enggak paham dari gurunya. Wah itu pusing. Nah inilah back to basic orang tua harus turun benar. Nah bagaimana perkulian atau apa nanti kita diskusikan lain waktu. Terima kasih Pak Putu ya. Nanti ada SK dari Dekan ITS nanti. Pak Putu mengisi gitu. Tapi enggak penting itu saya kira. Terima kasih sekali ya. Semoga barokah ilmunya nanti ya. Menjadi amal jariah Pak Putu. Bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Iqbal. Ya baik. Terima kasih Bapak Sembuhan. Jadi kita menganjak ke sesi yang selanjutnya. Yaitu pemamparan dari narasumber kita. Tapi sebelumnya saya ingin membacakan seklumit saja. Sebenarnya banyak sekali ini pengalaman yang didapat Mbak Putu. Jadi besar harapan kami ada banyak diskusi sekali yang bisa Mbak Mas kalian atau Bapak Ibu gali dari Mbak Putu ini. Cuma saya hanya memberikan beberapa saja. Saya izin share screen. Oke. Jadi. Marasumber kita kali ini. Benama Putu Ayu Ghatrani Sudianti, PhD. Pendidikannya ditempuh untuk S1 di Departemen Matematika ITS tahun 2006. Dan selesai tahun 2010. Sepanjang sepengetahuan saya sih beliau ini tiga setengah dengan predikat kumlok. Kemudian untuk S2-nya ada di North Carolina State University dengan granted dari Fulbright. Beasiswanya. Kemudian untuk S3 dan S2 ya Mbak Putu ini. Di Pudu University baru lulus tahun kemarin. Dan pada saat September 2019 sampai sekarang beliau bekerja sebagai Machine Learning Scientist di Overstock.com. Untuk selanjutnya mungkin saya serahkan langsung kepada narasumber kita untuk memamparkan materi kali ini. Lebih cenderung pada data science di aplikasi untuk sistem rekomendasi. Dan juga nanti diberikan tips dan trik beasiswa dan mungkin pengalaman sekolahnya di luar negeri di Amerika Serikat. Untuk waktu saya silahkan untuk Mbak Putu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Iqbal karena sudah memberikan saya kesempatan untuk berbicara di hadapan teman-teman semua. Terima kasih juga kepada Bapak Subahan yang memberikan sambutan dengan baik. Terima kasih. Saya senang sekali berada di sini dan menjelaskan apa yang sudah saya pelajari selama ini. Dan juga, oops, itu. Dan sekarang saya sedang berada seperti apa yang Bapak Iqbal katakan semuanya sebelumnya. Saya sekarang bekerja sebagai engineering scientist di overstock.com. Dan saya baru setahun kemarin langsung bekerja di sini. Nah, sebelumnya coba kalau teman-teman bisa kita tes ya apa bisa chatnya bisa dilihat apa enggak. Teman-teman di sini dari mana saja? Coba chatnya bisa dilihat. Oke. Oke, udah ya. Oke. Jadi kalau sama presentasi saya, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, langsung aja. Saya bisa lihat chatnya di sini, terus saya bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman jika ada. Nah, langsung saja ya. Saya mulai. Saya akan bercerita sedikit tentang recommender system. Bidang ini sungguh luas ya. Jadi saya akan berusaha untuk menjelaskan sedikit sehingga teman-teman bisa memiliki intuisi bagaimana recommender system ini dipakai di industri-industri online. Nah, saya juga akan bercerita sedikit tentang penggunaan recommender system in practice. Dan saya juga akan setelah itu saya akan memberikan sedikit saran bagi teman-teman jika ada teman-teman di sini yang ingin berkarir di bidang seperti saya sekarang. Dan yang terakhir, saya akan memberikan sedikit tips and tricks untuk teman-teman yang pengen melanjutkan kuliah dan pengen juga mendapatkan scholarship. Sebelumnya, saya memohon maaf karena saya akan berbicara dengan bahasa gaduh-gaduh ya. Saya akan berbicara dengan bahasa Bali, Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa pemograman. Ditantang bahasa Jawanya. Saya masih ingat kok bahasa Inggris. Surabaya, bukan Jawa. Iya, Surabaya-nya. Surabaya-nya. Nah, jadi mohon maaf karena mungkin sebagian besar dari slide sini akan berbahasa Inggris, tapi saya akan sebaik bisa mungkin menjelaskan dalam bahasa Indonesia dan bahasa gaduh-gaduh. Selanjutnya langsung saja, jadi seperti yang teman-teman ketahui, misalkan kita memiliki perusahaan yang berjumpung di e-commerce online dan menawarkan produk-produk seperti movies, songs, atau bahan-bahan lainnya. Misalnya Amazon adalah salah satu contoh untuk di US, dan juga kalau untuk di Indonesia seperti Lazada, Bukalapak, Tukopedia, dan lain-lain. Nah, perusahaan-perusahaan ini memiliki banyak sekali produk yang ingin ditawarkan ke pembeli atau pengguna. Tidak mungkin semua produk ini relevant kepada pengguna yang datang ke website mereka. Jadi untuk memberikan efisiensi kepada pengguna tersebut, perusahaan ini lebih sering merekomendasikan produk-produk yang mereka kira berguna terhadap pengguna-pengguna yang datang. Nah, ini akan memberikan better user experience kepada pengguna website tersebut, dan tentunya akan meningkatkan profit dan pengguna tersebut akan bisa kembali ke website perusahaan kita dan menjadi pelanggan. Jadi intinya kita ingin memberikan kemudahan kepada pengguna tersebut untuk mendapatkan barang-barang yang mereka inginkan dan relevan kepada apa yang telah mereka browse dan apa yang mereka cari. Jadi bagaimana cara kita untuk mendapatkan informasi tersebut? Nah, itu di mana recommender system akan sangat berguna sekali terhadap perusahaan-perusahaan tersebut. Ini adalah salah satu contoh dari recommender system yang sedang in production di Netflix. Mungkin teman-teman sering nonton film Netflix dan tiba-tiba direkomendasikan suatu film yang sangat mirip sekali dengan film yang teman-teman sudah nonton ya. Seperti contohnya di sini. Jadi pertama, itu paling atas, itu direkomendasikan film-film Korean drama. Dan di sini juga ada film-film lain yang diperlihatkan pada saya, tergantung dengan, bergantung dengan apa yang sudah saya tonton sebelumnya. Untuk, ini adalah example atau contoh dari Amazon. Dan di sini kita bisa lihat untuk produk Rollerblade, rekomendasinya yaitu customers who bought this item also bought. Itu tidak sama dengan Rollerblade ya. Mereka juga ada merekomendasikan Rollerblade. Namun, mereka juga merekomendasikan seperti alat-alat mencegah cedera, seperti kneecap, elbowcap, juga ada socks, dan lain-lain ya. Jadi, ini seperti macam rekomendasi sistem yang tidak melihat kesamaan dari target produk, produk yang diinginkan yaitu Rollerblade, namun juga melihat produk-produk lain yang sering digunakan atau sering dibeli oleh pengguna di Amazon ini. Selanjutnya, ini adalah contoh dari perusahaan saya sendiri. Kita bisa lihat di sini, teman-teman semuanya bisa lihat bahwa style, jadi Amarah Mid-Century Modern Wood TV Stand itu adalah target produk, yaitu produk yang diklik oleh sang pengguna, dan similar itemsnya itu semuanya pada mirip. Jadi, semuanya memiliki style yang sama yaitu Mid-Century. Bisa dilihat dari kaki dari TV Stand. Jadi, untungnya di sini, rekomendasi-nya sangat mirip. Next, ini adalah contoh dari rekomendasi yang digunakan salah satu e-commerce di Indonesia. Kalau nggak salah, ini Tokopedia. No, Bukalapak. Ini kalau nggak salah, Bukalapak. Karena saya klik di sepeda electric MTB lipat elite version. Dan direkomendasikan sepeda lain yang mirip dari sepeda electric MTB yang saya klik sebelumnya. Jadi, hanya perusahaan-perusahaan di Amerika, online Amerika yang menggunakan, namun perusahaan-perusahaan di Indonesia pun menggunakan rekomendasi ini. Apa teman-teman ada contoh lainnya? Mungkin yang bisa digunakan, website yang bisa menggunakan rekomendasi seperti ini di Indonesia, bisa ditulis di chat box. Mungkin kayak seperti Traveloka ya. Traveloka juga misalnya merekomendasikan tempat berikutnya yang pengen jalan-jalan, yang sering jalan-jalan, jadi mereka bisa merekomendasikan tempat untuk jalan-jalan berikutnya ya. Mari kita lanjut. Nah, ini adalah contoh-contoh dari beberapa title dari rekomendasi yang ada di online shops atau online website. Di Facebook, teman-teman di sini kalau punya Facebook, pasti bisa lihat kalau people you may know, itu orang yang punya koneksi atau mirip dengan teman-teman yang mau teman-teman jadiin teman. Kalau YouTube itu videos, LinkedIn itu sering merekomendasikan pekerjaan. Dan Google, Pinterest, Overstock, Amazon, Spotify untuk lagu, dan lain-lain. Jadi, rekomendasi sistem ini digunakan di hampir sebagian besar website yang menawarkan produk terhadap konsumen. Nah, jika teman-teman masih belum percaya kepada saya bahwa rekomendasi sistem ini digunakan di berbagai tempat, ini adalah sebuah data yang saya temukan di website somewhere. bahwa Netflix itu dua per tiga dari movie atau dari TV yang ditonton oleh pengguna adalah dari rekomendasi. Jadi, mereka memiliki data ya dari film-film yang ditonton oleh semua orang itu mereka bisa mengetahui bahwa dalam film, dua per tiga dari film tersebut adalah Google News juga 38% dari klik, yaitu dari rekomendasi, Amazon juga 30% dari sales mereka adalah dari rekomendasi, dan juga choice name sebagai penawaran musik atau songs ya. Nah, untuk selanjutnya mungkin teman-teman berpikir bagaimana caranya? Seperti apakah data-data yang digunakan? Jadi, informasi yang digunakan untuk membangun rekomendasi ini, sistem ini ada dua tipe, yaitu explicit and implicit. explicit feedback itu adalah di mana sang pengguna dengan secara langsung memberikan rating atau memberikan preferensi terhadap suatu produk, yaitu bisa like, Facebook like, atau bisa ngerating sebuah film untuk contohnya. Sedangkan implicit feedback itu adalah ketika sang pengguna memberikan informasi kepada kita bahwa preferensinya melalui secara implicit. Bisa itu merupakan clicks, merupakan purchases, itu kalau mereka membeli itu secara tidak langsung itu memberikan sinyal kepada kita bahwa mereka mempunyai referensi terhadap barang tersebut. Atau jika mereka mengklik, mereka juga memiliki preferensi terhadap barang tersebut. Impression di sini adalah, ketika kita masuk ke suatu website atau image atau produk dari halaman tersebut, maka itu adalah suatu impression. Nah, seperti YouTube misalnya, mereka merekod memiliki data berapa lama teman-teman di sini itu menonton suatu video. Jadi itu juga bisa digunakan oleh YouTube. Nah, ada data-data lainnya seperti data-data yang saya jelaskan sebelumnya itu semuanya termasuk behavioral data. Jadi data yang berasal dari users, interaction terhadap website kita. Jadi interaksi pengguna terhadap website kita dan kita semua capture. Jadi kita semua ambil dan kita store ya. Nah, content data itu adalah data yang kita ambil dari produknya itu sendiri. Misalnya, produk itu, apakah sama produk itu? Deskripsi dari produk tersebut, style, gender, dan lain-lain. Seperti film ini, misalnya Disney Frozen 2, itu ada image, image itu juga bisa digunakan, jadi gambar dari film tersebut. Dan juga di bawah ini saya, di bawah ini saya ada metadata dari film tersebut. Jadi titelnya, directors, stars, producer, genre, apapun bisa dimiliki data tersebut sebagai, dan digunakan sebagai rekomendasi. Di sini saya cuma memperlihatkan beberapa ya, cuman biasanya plot pun bisa menjadi data untuk rekomendasi. Nah, data-data lain yang bisa digunakan yaitu tentang pengguna sendiri ya. Mereka berada di mana, itu penggunaan. Misal, kita tidak akan merekomendasikan hal yang sama pada dua orang yang berada di kontinen yang berbeda. Misalnya, untuk di US atau di Indonesia, mereka akan merekomendasikan dalam film yang berbeda. Gender, male, female, itu juga bisa berbeda. Dan koneksi seperti di Facebook, mungkin koneksinya kepada siapa itu juga bisa berbeda. Dari source untuk data, kita bisa ambil, biasanya internet company memiliki data itu sendiri ya, dan biasanya sih nggak dibawa public. Jadi orang luar mungkin tidak akan bisa mendapatkan data tersebut. Cuman ada public data yang sudah public yang bisa digunakan. dan data juga dari manufacturer sendiri juga bisa digunakan. Sampai saat ini ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, silakan ya langsung aja di chat. Selanjutnya, kita sudah bercerita tentang semua data yang bisa dipakai untuk recommendation system ini. Nah, sekarang, model apakah yang bisa digunakan untuk mengolah data tersebut dan memberikan rekomendasi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tiga model. Ada banyak ya model-model yang bisa digunakan. Cuman ini adalah tiga main model yang sering digunakan di perusahaan-perusahaan. Yang pertama adalah collaborative filtering. Itu collaborative filtering melihat interaksi pengguna atau users di website kita. Dan menggunakan interaksi itu untuk merekomendasikan produk apapun. Nah, yang kedua adalah content-based model. model itu menggunakan hanya data atau informasi dari produknya saja. Jadi, bisa melihat jika dua produk memiliki style yang sama atau memiliki genre yang sama. Misalnya, sama-sama film horror gitu ya. Jadi, itu bisa digunakan untuk merekomendasikan. Nah, yang ketiga adalah hybrid models. Hybrid models itu adalah kombinasi bagaimana caranya menggunakan kombinasi dari kedua model yang di atas. Yaitu user interaction sama content-based models. Jadi, hybrid models akan menggunakan dua-duanya. Saya akan menjelaskan sedikit tentang pros and cons dari model-model ini. Sehingga hybrid models bisa dengan mudah dipilih oleh practitioners. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan sedikit tentang collaborative filtering. Di collaborative filtering sendiri ada dua model. Yang pertama itu adalah memory-based model. Yang kedua adalah model-based. Memory-based itu intinya melihat kesamaan antara dua user atau dua items. Dan mengingat, makanya disebut memory, itu karena mereka mengingat item atau produk apa saja yang mirip dengan produk dirinya. Jadi, misalkan kita punya produk A, kita ingat bahwa produk Z atau produk Y adalah paling mirip dengan produk A. Jadi, kita harus menyimpan semua itu ya. Jadi, setiap produk kita harus menyimpan semua produk yang mirip dengan produk tersebut. Begitu juga user, kita menyimpan semua user yang mirip dengan salah satu user atau kita biasanya sebut target user atau target item. Nah, untuk model-based itu lebih ke kita menggunakan informasi tersebut untuk mengestimasi sebuah model dan menggunakan model tersebut untuk memprediksi referensi dari user atau dari item terhadap item tersebut. Jadi, itu lebih ke mungkin apa yang kita gunakan. Biasanya kita kalau lebih familiar dengan model-based itu karena kita sering melihat model seperti linear regression atau yang lain. Jadi, lebih mirip ke arah situ. Selanjutnya, untuk set up dari collaborative reasoning, kita punya set of users. Jadi, kita punya satu kelompok users. Jadi, semua pengguna yang pernah masuk ke website kita dan berinteraksi dengan website kita itu kita simpan. Jadi, kita tahu penggunaannya itu siapa saja ya. Nah, biasanya yang dipakai itu adalah user seed. Jadi, itu setiap mereka datang, jika browsing history-nya atau cookies-nya tidak dihapus dari komputernya, maka kita akan tahu bahwa orang tersebut adalah orang yang sama. Nah, itu set of users. Kita punya data untuk semua users. Dan kita juga punya data untuk semua produk yang kita miliki atau yang pernah berinteraksi dengan user. Dan kita juga punya feedback, yaitu explicit and implicit feedback dari user tersebut terhadap produk-produk yang kita miliki. Nah, tujuannya kita ingin memprediksi rating atau preference dari seorang user terhadap suatu produk. Misalnya, ini ada matrix, user, ini matrix yang di bawah ini biasanya disebut user-to-item matrix. Jadi, di y-axis ada Marco, Luca, Nana, x-axis ada Avatar, The Matrix, Up, itu semua dalam. Dan Marco memberikan rating 4 terhadap The Matrix, rating 2 untuk Up. Jadi, Marco tidak serupa suka dengan Up. Luca memberikan rating 3 kepada Avatar, terus 2 kepada The Matrix. Dan yang ingin kita lakukan adalah kita ingin memprediksi apakah rating Marco terhadap Avatar, apakah rating Luca terhadap Up, dan apakah rating Ana terhadap Matrix. Dengan menggunakan informasi-informasi dari pengguna lainnya. Itu adalah tujuan kita. Setelah kita bisa memprediksi rating dari user ke suatu item, maka kita akan bisa meranking atau merank rating tersebut, dan merekomendasikan top 10 atau top 5 atau top berapapun yang bisa dilihat di website. Jadi, kita bisa merekomendasikan film atau, ya, film in this case, film yang paling mirip dengan apa yang Marco pernah tonton sebelumnya. Selanjutnya, nah, jadi di Collaborative Filtering ada 2 tipe, yaitu User Based Filtering sama Item Based Filtering. Di User Based Filtering itu ada pengguna, 3 pengguna, Tim, Amy, dan John. Jadi, ini bisa dilihat bahwa Tim, kita katakanlah suka ice cream, waffle ice cream, chocolate ice cream cone, sama donut, ya. Jadi, ada tanda panah dari Tim ke produk yang dia sukai. Ada pun tanda panah dari Amy ke coklat. Jadi, Amy cuma suka coklat. Sedangkan John, John menyukai coklat dan juga ice cream. Jadi, John dan Tim memiliki 2 kesamaan yang mereka sukai, yaitu coklat dan ice cream. Jadi, kita bisa simpulkan bahwa Tim dan John adalah mirip, ya, memiliki kemiripan. Jadi, dengan mengetahui kemiripan ini, kita bisa merekomendasikan ice cream waffle ke John dan juga donut ke John. Nah, itu adalah User Based Filtering. Intinya, kita melihat kesamaan dari pengguna, lalu merekomendasikan apa yang pengguna lainnya sudah beli atau preference terhadap John. Jadi, in this case, kita akan merekomendasikan waffle ice cream sama donut ke John. Nah, yang kedua, yaitu Item Based Filtering. Di mana yang pertama kita melihat kesamaan dari pengguna di Item Based Filtering, kita melihat kesamaan dari produknya sendiri. Misalnya, di sini waffle ice cream itu paling mirip dengan ice cream cone. Jadi, dari pengguna, kita bisa lihat bahwa Amy itu pernah beli ice cream cone sama waffle cone. Tim juga pernah beli ice cream cone sama waffle cone. Jadi, karena John pernah membeli ice cream cone, kita juga bisa dengan aman merekomendasikan waffle cone ke John. karena waffle cone dan ice cream cone itu adalah memiliki kesamaan in terms of user experience. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Enggak? Oke. Kita lanjutkan. Nah, seperti apa algoritma dari User Based Collaborative Filtering ini? Yang pertama, kita cari, seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, cari K similar user. Jadi, kita meranking semua user yang ada. Misal, kita adalah ingin mencari rating buat atau merekomendasikan buat E. Ini di sebelah kanan ada gambar. Oh, di sini. Di sini ada gambar. Kita punya lima user, A, B, C, dan D, dan E. Dan kita ingin merekomendasikan sesuatu terhadap E. Pertama-tama, kita cari user yang paling mirip dengan E. Di sini kita lihat bahwa B dan C itu paling mirip dengan E. Yang kita bisa menggunakan fungsi seperti korelasi atau kelihatan distance untuk mengetahui jarak antara E dan user-user yang lainnya. Nah, teman-teman di sini setelah kita mengetahui bahwa B dan C itu ada yang paling mirip dengan E, apakah teman-teman di sini bisa menebak rating atau rekomendasi dari user E terhadap TV? Thumbs up atau thumbs down? Kira-kira. M, Rifan Arief menjawab thumbs down. Benar sekali. Terima kasih karena sudah menjawab. Ya, benar. Berarti karena B dan C mirip dengan E, dan mereka dua-duanya memberikan rating thumbs down terhadap TV, kita bisa dengan teman mengatakan bahwa untuk E itu preferensinya thumbs down terhadap item TV. Ini, ingin mencukulnya aku. Ini, Amerika. Sekilas info. Nah, mari kita lanjutkan. Nah, itu user-based collaborative filtering. Selanjutnya adalah item-based collaborative filtering. Jadi, mirip dengan user-based collaborative filtering. Namun, kita mencari kesamaan dari item tersebut. Kita bisa menggunakan fungsi-fungsi seperti Cosine Similarity, Mirosin Correlation, sama L2 Distance untuk mencari kesamaan dari satu item terhadap item lain. Misalkan di contoh yang saya berikan di sini, bahwa item Spider-Man terhadap Batman itu memiliki nilai kesamaan negatif minus 0,8. Nah, untuk memprediksi rating Mary terhadap film Spider-Man, kita bisa memberikan rating Mary yaitu average dari two similar items. Jadi, kita bisa rating ini adalah average atau rata-rata dari dua film yang paling mirip dengan Spider-Man. Namun, karena kalau kita melihat rata-rata ya, itu berarti semuanya diberikan berat yang sama. Tapi, di sini karena perbedaan dari similarity between one item to another, kita bisa menggunakan similarity score-nya ini sebagai weights atau berat dari rating ini. Jadi, untuk menghitung prediksinya, we take weighted average, bukan hanya rata-rata saja, cuma weighted by the similarity score dari item-item tersebut. Sampai sini semuanya jelas atau ada yang bertanya? Nah, ada mungkin teman-teman sekarang berpikir, wah, gampang juga ya. Nah, memang benar sekali memory-based call-after filtering itu cenderung mudah untuk diimplementasi. Jadi, dan bagusnya itu tidak memerlukan konteks. Jadi, tidak memerlukan konteks di mana kita hanya membutuhkan data interaksi dari sang pengguna ke item. Jadi, kita tidak membutuhkan informasi dari item itu itu apa, kayak produk itu apakah filmnya, film horror, atau siapa produsernya, atau direkturnya itu, kita tidak memerlukan data seperti itu. Kita hanya membutuhkan data interaksi saja. Dan, biasanya, memory-based call-after filtering itu lebih akurat daripada content-based algorithm. Namun, di sisi lain, ini karena memory-based call-after filtering harus menyimpan semua kesamaan satu item terhadap item-item lainnya, itu sebagian banyak produk dan semakin banyak pengguna, maka itu akan semakin susah. Jadi, dan untuk men-scale ke banyak pengguna dan ke banyak produk itu sangat susah. Contohnya, Amazon, mereka punya sekitar 3 bilion produk. Jadi, itu kan sangat susah untuk men-scale ke 3 bilion produk. Jika semua harus mengingat produk apa yang paling dekat dengan target item. Dan sparsity juga adalah masalah, karena semakin banyak produk dan user atau pengguna di website tersebut, maka interaksi user terhadap item itu semakin sedikit. Jadi, user itu biasanya hanya berinteraksi dengan top something item. Jadi, tidak berinteraksi terhadap semua item yang ada di katalog kita. Jadi, item-item yang tidak pernah ada interaksinya itu tidak akan masuk ke dalam memory-based call-after filtering, karena datanya tidak ada. Jadi, itu juga masalah terhadap memory-based call-after filtering. Apa yang bisa kita lakukan adalah dengan menggunakan model-based call-after filtering. Nah, salah satu model yang paling popular digunakan sekarang di industri, yaitu matrix factorization. Nah, mungkin teman-teman pernah dengar, jika teman-teman pernah mengambil linear algebra, bagaimana caranya men-decomposisi matrix dari satu matrix ke dua matrix, itu sama. Ini seperti itu ya. Jadi, anggap R adalah, R di sini adalah matrix user ke item. Jadi, dengan ukuran U atau U by M, matrix ya. Jadi, U adalah jumlah user, M adalah jumlah produk yang dimiliki, yang berinteraksi dengan user ini. Nah, kita bisa mendekomposisi R menjadi dua matrix, yaitu A dan B. A di sini berukuran U by K, dan B di sini berukuran M by K, di mana K adalah jauh lebih kecil daripada ukuran U ataupun M. Nah, ketika kita sudah mendapatkan dua matrix ini, kita bisa mendefinisikan matrix A sebagai user factor, atau user matrix, dan matrix B sebagai item matrix. Contohnya adalah berikut ini, jadi ada dua contoh di slide ini. Nah, untuk film, untuk film, untuk contoh yang bawah kiri ya. Untuk contoh bawah kiri itu rating matrix dari user ke items, dan berapa, dan jika user tersebut pernah nonton item tersebut ya. Dan dari situ kita bisa mendekomposisikan menjadi dua matrix, yaitu user yang vertikal, which is 4 atau 4 by 2, 4 kali 2, dan untuk item itu 2 kali 4. Nah, jika kita memultiplikasi atau mengkalikan dua item, dua matrix ini kita akan mendapatkan matrix 4 kali 5. Nah, 4 kali 5 itu matrix yang dihasilkan dari mengkalikan 2A dan B itu adalah matrix rekonstruksi dari matrix R awal tersebut. di contoh lainnya, yaitu paling bawah, itu bisa kita lihat bahwa dengan mendekomposisi matrix ini menjadi dua matrix, yaitu matrix U dan V, maaf ini notasinya sangat beda ya di sini ya, jadi untuk contoh yang kanan bawah, itu matrixnya jadi dua, U, U, dan B. Nah, ada dua latent factor yang bisa diinterpretasikan, yaitu history dan romance. Jadi, matrix U itu adalah user matrix by dua latent factor, yaitu history dan romance, dan matrix V adalah item matrix, yaitu dari Nero, Julius Caesar, Cleopatra, terhadap dua latent factor, yaitu history dan romance. Berarti history dan romance di sini adalah latent factor yang sama di antara dua matrix ini. Jadi, untuk mencari intuisi tentang latent factor tersebut, itu harus memiliki domain knowledge, dan memang agak susah untuk mencari interpretasi dari setiap latent factor ini. Jadi, bagaimana caranya kita mendekomposisi matrix ini menjadi U dan B? Nah, yang pertama, kita harus mendefinisikan fungsi yang bisa dioptimalkan. Di sini, kita memilih mean squared error, yaitu R adalah matrix tersebut, dan U atau dan kali V adalah matrix yang akan merekonstruksi R. Nah, kita ingin meminimalkan R minus U dan V. Jadi, error-nya itu kita ingin minimalkan. Karena jika ingin merekonstruksi matrix R, kita ingin bahwa perbedaannya sedikit ya. Nah, bagaimana kita bisa melakukan hal tersebut? Itu banyak sekali caranya. Salah satunya dan most common itu adalah gradient descent. Jadi, mungkin teman-teman di sini kalau pernah mengambil math stat, terus ada likelihood expression-nya, nah, untuk mencari parameter dari maximum likelihood, untuk mencari estimasi dari parameternya, itu kan biasanya diambil derivatif. Nah, di sini kita juga bisa melakukan hal yang sama. Sebelumnya, kita lihat dari matrix-matrix yang saya jelaskan sebelumnya, itu banyak ada missing values ya. Jadi, tidak semua user merating item-item atau kuruk-kuruk yang kita miliki. Nah, dan tidak semua item juga ada rating-nya. Di proses ini, kita bisa tidak memasukkan atau tidak meng-include rating-rating yang tidak di, atau produk-produk yang tidak ada rating-nya di dalam proses ini. Jadi, caranya kita bisa meng-update setiap matrix U dan matrix V dengan cara meminimalkan error tersebut. Alpha di sini adalah learning rate yang biasanya dipilih oleh sang pengguna. Nah, pertama kita bisa pilih, yaitu randomly initialize matrices U dan V. Itu artinya kita dengan secara random, pertama kita have a matrix dan isi dengan apapun, randomly, random values. Dan S di sini adalah only observe R, yaitu entries atau user sama item yang berisi rating-nya. Jadi, kita hanya menggunakan entries yang ada rating-nya. Nah, untuk ada for loop juga di sana. Nah, untuk yang pertama kita meng-estimasi error. Jadi, apa perbedaan dari R, minus U, dan V. Nah, setelah itu kita mendapatkan error, kita masukkan atau meng-update nilai-nilai dari setiap entry di matrix tersebut. Di matrix U dan di matrix V. Jadi, equation-nya atau fungsinya bisa dilihat di sini. Jadi, kita lakukan ini secara iteratif sehingga kita mendapatkan conversion. Misalnya, kita specify atau kita tentukan dulu sebelumnya berapa harga, maksudnya toleransi yang kita inginkan sampai dia conversion. Misalkan 0,001 adalah perbedaannya atau something like that. Jadi, saat dia conversion, kita bisa hentikan lalu nilai di U dan V adalah yang kita gunakan untuk merepresentasikan matrix R tersebut. Nah, ini caranya sedikit maksudnya iteratif ya. Jadi, sangat estimation, approximation. Nah, bisa juga teman-teman di sini menggunakan cara lain, yaitu singular value decomposition. Jika teman-teman di sini sudah belajar lini algebra, mungkin sudah pernah melakukan singular value decomposition, yaitu suatu matrix bisa dikomposisi menjadi tiga. U, sigma, dan selanjutnya bisa ditrunkate atau bisa dipotong dan dipilih dimensi tertentu yang teman-teman inginkan, misalnya. Sesuai dengan, misalnya teman-teman cuma pengen dimensinya dua. Karena eigen value-nya, teman-teman kira, oh, ini eigen value-nya cuma dua yang paling menurut teman-teman paling penting. Jadi, teman-teman milih R itu sama dengan dua. Itu tergantung si pengguna. Nah, itu adalah cara yang lain, yaitu singular value decomposition. Tapi, sebagian besar di industri menggunakan alternate mean square yang saya tidak jelaskan di sini, itu lebih mirip ke kita fix satu matrix, yaitu V, dan update U. Kita fix U, dan update V. Jadi, itu dilakukan secara iterasi. Sampai saya, sampai sini, sudah jelas? Oke. Boleh tanya, Mbak? Boleh, silakan. Harus pakai tulisan Pak Iqbal, ya? Atau boleh langsung ngomong Pak Iqbal? Langsung saja, Pak. Enggak apa-apa. Oke. Diskusi santanya saja, Pak. Iya, iya. Ngomong-ngomong di sini. Kalau kita lihat di sini, sudah mulai masuk ke matematik, ya. Yang di awal tadi adalah pemahaman tentang market, bagaimana kita mengintrodur ke market, dan macam-macam. Matematika di sini, peranannya, bidangnya apa saja, Mbak? Kalau kita lihat tadi kan, ngomongnya aljabar linier, terus sangat dasar sekali. Padahal itu kadang anak-anak takut, ya. Dulu waktu kuliah mungkin Mbak Ayu juga takut, kali, ya. Coba, coba. Meng-encourage teman-teman ini kan banyak matematikawan, ya. Ini ya, atau masih mahasiswa matematika. Gimana, gimana? Bisa dijelaskan dikit. Sorry, sorry. Interrupt you, B, ya. Iya. Saya sangat mengerti banget, ya. Jadi, dulu waktu saya sekolah di Matematika ITS, saya juga masih belum mengerti, ya. Maksudnya, aljabar linier, maksudnya kita belajar itu sebenarnya untuk apa, sih? Nah, jika teman-teman di sini sudah belajar materi-materi untuk graduate school, atau itu banyak banget digunakan aljabar linier, seperti ini. Kalkulus, aljabar linier, permogaman, itu semuanya digunakan. Ya, mungkin tidak sedetail apa yang kita pelajari, cuman pemahaman itu sangat penting. Karena dengan memahami itu, kita bisa mempelajari lebih dalam suatu konsep. Ya, jadi mungkin untuk saat ini teman-teman berpikir, Jadi, di sini saya ingin sedikit memberikan intuisi di mana hal-hal seperti ini akan berguna. Jadi, di industri atau di real life, jika teman-teman ingin berkecimpung di data science atau machine learning nantinya. Terima kasih, Pak, atas pertanyaannya. Itu penting banget. Di slide saya yang terakhir, saya akan menjelaskan beberapa kelas-kelas yang saya pikir yang menurut saya penting atau yang saya benar-benar membantu saya di dalam graduate school dan karir saya saat ini. Ada pertanyaan lain? Oke, sip. Nah, sebelum saya, nah itu Nah, ini itu sudah matrix factorization. Intinya, kita mendekomposisi matrix menjadi dua matrix yang lebih sederhana, lalu memprediksi menggunakan dua matrix yang lebih sederhana tersebut. dan memprediksi rating untuk user-user yang belum ada di datanya ataupun user-user lain yang belum menonton suatu target item yang kita ingin rekomendasikan. Nah, untuk selanjutnya, kita akan membahas sedikit tentang content-based model. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang neural network. Mungkin teman-teman, kalau teman-teman baca machine learning atau data science, atau Bapak Iqbal sudah mengajarkan data science, neural network itu pasti come up ya. Nah, intinya neural network adalah linear combination yang dilanjutkan oleh non-linear combination. Kalau teman-teman di sini belajar linear regresi, regresi linear itu anggap saja X1, X2, Xn itu adalah input dari suatu data, misalnya ukuran TV, atau merek, atau apa. Jadi, suatu faktor dari suatu barang, betul ya. Itu adalah faktornya, maksudnya variable-nya. Nah, itu linear regression itu kita bisa masukkan ke non-linear regression dan dilakukan repeatedly, multiple times, itu akan menghasilkan suatu neural network. Jadi, intinya kita ingin memprediksi sesuatu. Entah itu kelas, atau entah itu nilai tertentu di continuous scale, ataupun kelas, atau kelas-kelas yang ada di nilai Y bisa ambil ya. Jadi, yang digunakan sebenarnya di sini tujuannya adalah mendapatkan W, atau W di sini ya. Mendapatkan W, bagaimana kita bisa mendapatkan W dengan mengoptimasi model tersebut ya. Nah, jika kita sudah mendapatkan W, itu adalah representasi dari produk itu. Apa yang kita gunakan untuk mendapatkan W, itu biasanya gradient descent, salah satunya, dan yang paling simpel. Dan juga derivatives, jadi di sini kalkulus juga berguna. Jadi, derivatives itu ya itu turunan, itu sering digunakan, atau harus digunakan untuk mendapatkan nilai W, yaitu weights. Dan chain rule dari kalkulus, itu juga penting digunakan dalam mencari nilai W tersebut. Nah, nilai-nilai ini didapatkan dengan cara mengoptimalkan suatu loss function, yaitu ini ada fungsi di atas ini ya. Salah satu dari loss function ketika kita memiliki banyak kelas yang kita ingin prediksi, ini adalah salah satu dari loss function. Mungkin teman-teman di sini kalau sudah mengambil matematika statistik, ini mirip dengan multinomial distribution. Distribusi multinomial. Nah, bagaimana caranya kita menggunakan teks atau deskripsi dalam memberikan rekomendasi? Sebelumnya saya, salah satu contohnya itu Frozen, itu ada metadata dari Frozen, itu ada producer, director, plot, dan lain-lain. Bagaimana cara kita menggunakan teks tersebut untuk memberikan rekomendasi? Nah, dimulai dari neural network tadi. Jadi, misal kita memiliki satu kalimat, maksudnya the quick brown fox jumps over the lazy dog. Itu satu kalimatnya. Setiap kalimat di vokabulari kita, kita representasikan dan menggunakan faktor dari dengan ukuran total karta di vokabulari kita. Misalkan di sini, anggap saja untuk bahasa Inggris, untuk saat ini ada 10 ribu kata. Jadi, setiap kata itu direpresentasikan oleh faktor dengan nilai 0 di hampir di semua, seperti ini di kiri, di sini ya. Jadi, nilainya itu 0 di hampir semua posisi, kecuali di satu posisi, yaitu 1 untuk merepresentasikan kata Ems di sini. Jadi, misal posisi ke-8 ya ini ya. Ke-8 adalah 1, berarti faktor itu adalah merepresentasikan Ems. Jadi, setiap kata direpresentasikan oleh faktor dengan ukuran 10 ribu. Nah, 10 ribu itu banyak banget ya, besar. Dan isinya cuma 0, dan cuma satu posisi yang isinya 1. Bagaimana caranya kita sekarang melakukan dimension reduction? Kita masukkan ke dalam neural network tadi dengan mengestimasi weight tersebut. Jadi, kita bisa mengestimasikan weight tersebut dengan 300 neurons atau 300 hidden units. Artinya, dari satu kata direpresentasikan oleh 10 ribu posisi atau faktor, sekarang kita bisa merepresentasikan satu kata dengan hanya 300 dimensi. Nah, dimensi ini yaitu jadi lapisan yang 300 neurons itu kita gunakan sebagai representasi kata tersebut dan kita bisa cari kata-kata lain yang mirip, yang paling mirip dari kata yang kita inginkan. Jadi, misalkan bisa dilihatkan kemiripannya dengan collaborative filtering sebelumnya, kita bisa merepresentasikan kata lalu kita cari yang mirip dan rekomendasikan produk yang paling mirip di 300 neuron tersebut atau di dimensi dengan 300 dimensi tersebut. Nah, itu untuk teks. Nah, misalkan, disini adalah contoh, misalkan, satu kata bisa direpresentasikan oleh 4 faktor dengan 4 dimensi. Setiap dimensi, ini ada latent faktornya, bisa dikatakan bahwa dimensi yang hijau ini itu merepresentasikan domesticated animal. Jadi, kalau positif itu berarti very domesticated. Kalau misalnya dog ini kan 0,37, berarti itu sangat domesticated, ya. Dan selanjutnya, dan lainnya ini sampai ke not domesticated. Jadi, kita bisa mencari di dimensi ini, kita bisa mencari manakah yang paling mirip atau binatang yang mirip, gitu ya. Jadi, sama-sama misalnya dog sama cat itu paling mirip karena mereka sama-sama domesticated. Nilainya cenderung lebih besar di dimensi domesticated. dan di sini ada gif. Nah, seperti ini. Jadi, ini di dimensinya ada dua dimension. Kita bisa mencari cluster atau kelompok. Satu titik di sini adalah satu kata. Jadi, kita bisa mengkelompokkan kata-kata yang mirip dalam satu grup. Misalkan kata yang hijau ini misalkan semuanya kata-kata yang artinya domesticated. atau ini biru ini atau kata-kata yang semua artinya fluffy. Jadi, semua fluffy animals itu akan dikelompokkan menjadi satu di tempat ini. Seperti itu. Jadi, dengan mengkelompokkan di space atau di dimensi ini, kita bisa mendapatkan groups of products atau groups of animals yang mirip. dengan demikian, kita bisa merekomendasikan dari groups tersebut. Kita pilih saja top K, lalu kita rekomendasikan top K yang paling mirip dari dog atau dari cat. seperti itu. Seperti itu. Nah, selanjutnya hal yang sama. Kita bisa lakukan dengan menggunakan images. Setiap image bisa direpresentasikan dengan tiga channel, red, green, dan blue. Bisa di menggunakan seperti sebelumnya, menggunakan neural network. kita bisa memprediksi bahwa gambar yang dimasukkan neural network tersebut termasuk kategori apa. Di sini misalnya area rug, ini misalnya bed, dan ini misalnya chair. Ini semuanya bisa kita prediksi ya. Nah, dengan belajar memprediksi ini, kita bisa mengambil jadi kita ambil lapisan yang terakhir ini sebagai representasi dari produk tersebut. Nah, setelah kita mendapatkan representasi dari produk tersebut dengan mengambil lapisan terakhir ini, kita again bisa mencari produk yang sama terhadap produk suatu produk dan merekomendasikan produk-produk tersebut yang dengan memiliki kesamaan terhadap target produk tadi. Nah, intinya itu sama ya, content-based model with images sama with text itu intinya adalah sama. Bagaimana kita merepresentasikan image atau text menjadi suatu faktor dengan angka-angka atau dengan nilai di mana faktor-faktor tersebut bisa mendapatkan atau memiliki nilai yang merepresentasikan bahwa dua produk bisa sama atau bisa berbeda. Jadi, faktor-faktor itu kan isinya cuma angka-angka saja. Tapi, bagaimana kita bisa mengestimasi faktor-faktor tersebut sehingga dua produk yang sama bisa memiliki faktor yang sama. sehingga dua produk yang berbeda memiliki dua faktor yang berbeda. Nah, itu adalah intinya. Ini sebenarnya termasuk dalam bidang representation learning yaitu bagaimana caranya merepresentasikan suatu-sesuatu dalam bentuk faktor yang biasa disebut embeddings. Nah, di sini ada penjelasan tentang convolutional neural network. Cuman, kayaknya waktu tidak memadai maka saya akan lanjutkan saja. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, dari satu image, dari satu gambar, kita menghasilkan embedding, yaitu faktor yang berisi nilai-nilai dari nilai dari 0 sampai 100 nilai apapun atau negatif itu bisa apapun. Dah, dari embedding tersebut kita mencari mirip dengan produk target tersebut. Lalu, kita rekomendasikan produk yang mirip tadi. Jadi, seperti itu. Nah, seperti yang kita lihat, dengan image saja kita bisa meng-group. Ini di kiri ada gambar heat map, jadi korelasi antara satu produk dan produk lainnya. Jadi, ini groupingnya sangat bagus sekali. Teman-teman bisa lihat bahwa di diagonal itu semuanya memiliki korelasi yang tinggi, hampir satu. Tetapi, ada limitasi dengan menggunakan hanya gambar. Yaitu apa? Nah, di sebelah kanan saya, di sebelah kanan slide ini ada tiga gambar. Itu gambarnya sangat mirip. Yang pertama adalah limb, yang kedua adalah penghapus, yang ketiga adalah marker, jadi pullpennya. Nah, kita tidak, itu sungguh tidak masuk akal jika kita merekomendasikan dua hal itu kepada limb. Karena tidak, maksudnya, tidak ada persamaannya sama sekali. Cuman, dari images, mereka terlihat mirip. Jadi, itulah limitasi dari hanya menggunakan images atau hanya menggunakan teks dalam melakukan rekomendasi. Nah, maka dari itu, yang berikutnya adalah dengan menggunakan hybrid models. Di sini kita bisa menggunakan both images sama teks dalam melakukan rekomendasi, yaitu misalkan untuk film Dilan 1991, kita bisa meng-create atau menghasilkan image embedding, yaitu faktor representasi untuk Dilan menggunakan image, lalu kita juga bisa menggunakan faktor representasi untuk teks deskripsi Dilan, dan kita bisa menggabung embedding dua-duanya ini, yaitu image dan text embedding sekaligus, untuk mencari produk-produk yang sama di gabungan embedding tersebut sebagai rekomendasi. Tidak hanya itu, kita juga bisa menggabung embedding dari collaborative filtering tadi, atau dari matrix factor resistance tadi, dalam embedding-embedding lainnya, lalu mencari produk yang mirip dari gabungan embedding tersebut. Itu biasa disebut dengan hybrid models, karena kita menggunakan both content content sama behavior data dalam multi-model. Ini biasanya, bisa dikatakan multi-model ya? Bapak Iqbal, ada pertanyaan? Bisa dikatakan multi-model ya, ini juga. Ya, bisa dikatakan multi-model. betul sekali. Nah, selanjutnya, jadi ini biasanya menghasilkan akurasi yang paling tinggi ya, di antara semua. Jika kita bisa menggabungkan informasi dari beberapa sumber, maka itu biasanya menghasilkan akurasi yang lebih tinggi. Nah, saya sudah bersusah tentang model. Seperti apa ya? Kita menggunakan model-model yang ada, kita menggunakan informasi atau data yang ada untuk memberikan rekomendasi. untuk saat ini bagaimana kita mengetahui bahwa model kita itu bagus ya, untuk dalam merekomendasikan sesuatu. Nah, biasanya dalam machine learning atau data science, teman-teman di sini mungkin belajar bahwa biasanya kita membagi data kita menjadi tiga set, yaitu training, validation, sama test. Training kita gunakan untuk mengestimasi parameter parameter di model tersebut. Validation kita gunakan untuk hyperparameter tuning juga untuk mengestimasi parameter tersebut. Nah, setelah kita mendapatkan final model, kita bisa menguji akurasi dari model kita di test set kita. Nah, untuk metric factorization atau recommendation system, kita bisa juga menggunakan timeline ya. misal kita bulan Januari, Februari, Maret, kita gunakan untuk training. Bulan April kita gunakan untuk validation, dan bulan Mei kita gunakan untuk test. Itu bisa juga. Jadi, window split juga bisa digunakan dalam membangun model recommendation system. Nah, metric-metric yang kita peduli dalam membangun recommendation system ini adalah biasanya itu accuracy, yaitu akurasi seberapa baguskah model kita dalam memprediksi rating tersebut. Jadi, mungkin observe rating minus predicted rating itu bisa disebut dengan accuracy, precision, recall. Nah, itu lebih ke model di mana kita memiliki kategorical data. Nah, untuk rekomendasi sendiri, kita lebih cenderung melihat metric dengan nama normalized discounted cumulative gain. Ini adalah mungkin lebih ke weighted average dari relevansi-relevansi dan ranking dari rekomendasi kita. Nah, itu offline. Itu ketika kita sedang membangun model, kita sangat peduli dengan metrics-metrics ini. Yang keempat. Boleh bertanya? Oh, gimana, Bapak? Saya penasaran dengan yang evaluation metric untuk core recommendation ini. Jadi, basically-nya juga saya ada bekerja di sini untuk ranking difficulty dokumen. memang basic-nya apakah hanya ada NDCG ini atau ada evaluation metric lainnya? Karena untuk apa ya, how to prove our model to be good rank model. Itu ada evaluasi metric lain nggak? Kita lebih banyak menggunakan NDCG ya. Cuman karena ini hanya untuk offline. Jadi, untuk NDCG mungkin itu sudah banyak sekarang ada penelitian bahwa sebenarnya untuk NDCG kita bisa menggunakan discount terhadap traffic atau terhadap misalnya click-through rate gitu ya. Jadi, tidak semua produk yang ada di posisi satu itu di hitung sama terhadap produk yang ada di posisi tiga atau di posisi empat. Itu harus ada discount seperti traffic atau click yang masuk ke produk di posisi tersebut. Jadi, mungkin NDCG sendiri dengan sendirinya itu tidak bisa tidak maksudnya metricnya kurang tepat cuman jika dilakukan propensity score matching atau didiscount oleh traffic atau menggunakan click-through rate atau yang lainnya itu bisa lebih akurat intinya. Berarti maksud saya tidak ada evaluasi metric selain NDCG ini tidak? Ada sih cuman kita biasanya pakai NDCG Karena kita online company jadi walaupun kita punya offline kita beberapa model yang kita ingin tes itu intinya itu adalah online testing jadi kita selalu pakai A-B testing yaitu A-B testing sistemnya adalah kita split jadi kita bagi traffic yang masuk ke website kita menjadi dua yaitu control atau test misal di control kita ingin tes algoritm A di test kita ingin tes algoritm B jadi kita punya sekarang dua traffic yang masuk ke website kita kita bagi dalam dua kelompok ini lalu kita hitung metric yang kita inginkan yang kita inginkan untuk berbeda dari dua grup ini biasanya always almost always itu selalu conversion yaitu rate purchase rate jadi berapa orang berapa banyak sih orang yang beli di di grup A dan berapa banyak sih orang yang beli di grup B nah kita bisa menggunakan statistik hypothesis testing untuk mengetes signifikankah perbedaan tersebut jika signifikan maka kita bisa memproduksi atau menggunakan produksi algoritmi yang kita tes jika tidak signifikan maka kita akan tetap menggunakan algoritmi yang sudah ada jadi walaupun offline metric itu banyak digunakan tapi the deciding factor yaitu adalah A-B testing the online test jadi itu adalah one test to rule them all biasanya itu adalah yang penentu penentu tes penentu itu adalah A-B testing karena kita benar-benar merandomization atau merandomize semua traffic yang datang ke dua grup tersebut atau datang ke website dan kita masukkan ke dua grup itu benar-benar di randomize selanjutnya teknologi yang saya gunakan sehari-hari dalam bekerja yaitu python rscala jadi kalau teman-teman di sini tertarik untuk bekerja di bidang teknologi saya saankan untuk belajar python belajar A atau R atau belajar skala python dan R adalah open source jadi teman-teman bisa belajar sendiri skala saya kurang tahu ya kalau skala nah untuk deep learning framework kita pakai keras TensorFlow pandas nampai on python untuk big data teknologi kita pakai spark dan Hadoop untuk operating sistemnya lebih banyak kita pakai linux dan mac jadi kalau saya dalam building a model recommendation system kita nggak pakai laptop tapi pakai remote server jadi cara berkomunikasi dengan menggunakan remote server itu penting karena karena kita seringkali datanya terlalu besar untuk laptop sendiri jadi kita harus memakai remote server yang tersedia untuk untuk software-software terbentuk kita juga pakai docker yaitu container yang berisi semua dependencies yang kita perlukan dalam membayar satu model of course kalau collaboration kita pakai github kita bisa melihat secara langsung code changes atau code edit nah saya in summary saya sudah jelaskan tentang motivasi dari economic system data-data yang digunakan tiga model yang biasanya disini pakai metode yang digunakan untuk memvalidasi serta teknologi yang saya gunakan untuk teman-teman yang sekali lagi tertarik dalam berkecimpung atau berkarir di bidang data science ini adalah list kelas yang menurut saya penting tapi mungkin ada juga kelas-kelas di luar sana yang menurut saya semuanya penting tapi ini mungkin teman-teman bisa pay more attention to yaitu algorithm programming programming jaman sekarang hampir semua orang harus pasti bisa kalau masuk ke bidang ini ini algebra calculus statistic is very important differential equation probability also very important modeling and many more selain itu juga kemampuan berbicara kemampuan memimpin as well as collaboration jadi bagaimana kita bisa bekerja dengan orang lain ada Pak Subhan raise hand Bapak Subhan selesaikan aja dulu saya siap-siap kalau mulai pertanyaan nanti aja siapa gini oke tinggal dua slide lagi kau Pak jadi saya waktu lulus dari tas saya udah tahu bahwa saya ingin melanjut sekolah nah jadi saya ada pengalaman dua kali untuk apply ke graduate school menurut saya hal-hal ini adalah hal yang paling penting ya untuk apply ke graduate school yaitu teman-teman harus mempunyai motivasi yang kuat untuk pergi ke graduate school entah itu ingin karir karir yang tertentu misalnya ingin menjadi dosen itu kan sebaiknya punya S2 atau S3 itu adalah motivasi yang bagus dan juga motivasi lain motivasi itu harus kuat dan penting banget karena nanti kalau misalnya teman-teman masuk graduate school kan tidak mudah jadi untuk memotivasi diri harus ingat bahwa motivasi kita di sana itu seperti apa nah sebelum masuk graduate school penting juga untuk meresearch program-program yang ada dan make sure pastikan bahwa program itu adalah program yang teman-teman inginkan dan sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan dan juga sesuai dengan apa yang bisa membantu teman-teman ke karir tertentu yang teman-teman inginkan setelah mulus nanti selalu apply to a handful of places jadi apply ke banyak tempat tapi ya gak ke semuanya juga make sure you research the place in advance prepare your application nah statement of purpose sama study objective to graduate school itu penting banget khususnya jika teman-teman ingin apply ke graduate school di luar ya jadi ini kenapa saya mengatakan bahwa motivasi adalah hal yang penting karena di statement of purpose atau di study objective teman-teman nanti teman-teman harus membuat esai dan menjawabkan kenapa teman-teman itu berhak atau layak untuk masuk ke graduate school reach out to professors jadi research professor yang ada di universitas tersebut lihat penelitiannya seperti apa dan kira-kira menarik buat teman-teman semua terus yang terakhir itu yang paling yang penting adalah uang think about funding apakah teman-teman akan menggunakan dana pribadi atau apakah teman-teman ingin mendapatkan beasiswa itu harus di pikirkan sebelumnya karena graduate school is not cheap karena sangat expensive jadi jika teman-teman ingin apply to scholarship saya juga kemarin mungkin apply ke beberapa scholarship ingat be flexible mungkin teman-teman pengen banget ke Australia gitu ya apply cuma di Australia doang gitu ya tapi menurut saya harus lebih balance maksudnya apply lah ke berbagai tempat ini lebih fleksibel jadi jangan terlalu berpatok kepada satu tempat yang teman-teman inginkan karena bisa jadi kesempatan di tempat lain itu lebih cocok again have strong motivation practice english dari sekarang kalau misalnya teman-teman sudah berharap untuk masuk graduate school mungkin dari sekarang bisa tes atau belajar Tufel atau IELTS di US specifically itu setiap belajar graduate school harus ada tes yaitu tes tulis GRE atau GMAT bisa juga di prepare untuk itu nah ini yang terakhir menurut saya sih paling penting ya jadi pemberi biaya siswa itu sangat menyukai aplikant yang fully prepared so do your research on the scholarship jadi benar-benar mengerti apa yang mereka inginkan benar-benar mengerti program yang teman-teman inginkan dan tulis itu di study objective maka teman-teman akan mendapatkan attention dari mereka untuk selanjutnya referensi jika teman-teman ingin belajar lebih tentang recommended system ini adalah buku yang saya gunakan di perjalanan saya saat ini dan kalau gak salah sih ada pdf-nya free online sekian dari saya terima kasih semuanya dan welcome any questions terima kasih sekali untuk Mbak Putu Ayu saya sangat interesse sekali sebenarnya semoga para peserta lain juga sama dengan saya mungkin pertanyaan dari chat terlebih dahulu ada dari Mas Aryo Fajarpe beliau menanyakan tentang apakah di neural network itu ada batasan jumlah neuron yang dibutuhkan apakah dengan semakin banyak neuron maka semakin baik model jaringan tersebut gimana Mbak Yu sepertinya tidak ada batasnya batasnya adalah komputasi komputer efisiensi jika teman-teman punya kapasitas komputer yang sungguh canggih mungkin bisa layer-nya atau neuron-nya diperbanyak pun bisa cuman harus ada keseimbangan dari komputasi sama waktu yang dibutuhkan dan juga hasil yang didapatkan jika waktu yang dibutuhkan melebihi 10 jam tapi hasil akurasi yang didapatkan hanya 0,001% apakah sekarang ditimbang apakah itu worth it atau tidak jadi jawabannya bisa sampai kapanpun bisa jadi based on computation and capability-nya kemudian mungkin bisa langsung dengan Pak Subahan mungkin oke gak apa-apa ya sorry ya saya nanti tapi gak apa-apa ya karena saya ngawali aja oke kita lagi kerjakan iCar Pak Ayu iCar itu mobil tanpa awak ya yang berjalan kita dapat tugas mengontrolnya saya lagi berpikir tentang data drive and control actually nah mungkin dari pengalaman ini kan sama ya sebenarnya ada ada optimization ada neural network ada data nah data itu kita koleksi dari sensor-sensor yang dipasang di mobil adakah suggestion buat kami ya apa urun rembuk ngerti urun rembuk ya kira-kira apa yang bisa kita lakukan ya yang mungkin kalau saya melakukan research nyari bukunya mungkin agak lama gitu ya yang agak konvergen lebih cepat gitu yang sudah pengalaman disitu kira-kira apa yang bisa diberikan masukan ke kami ya itu yang pertama terus yang kedua seneng sekali rasanya ya punya alumni yang percaya diri seperti ini ya ketika bicara ya nah ketika S1 apakah lulus S1 apakah Anda seperti ini gitu di akhir-akhir S1 itu kadang kami jadi pertanyaan kami terhadap mahasiswa-mahasiswa itu supaya adik-adik disini itu mahasiswa bukan hanya ITS ya disini banyak dari pergeruan tinggi lain sorry ya agak-agak keluar scope ya nanti mungkin khusus mahasiswa Pak Iqbal kita adakannya nanti ya tapi ini ya jadi satu sebenarnya juga apa sih cuman jangan terlalu lama jawabnya yang itu maksud saya ya saya ingin tahu saya selalu tanya itu kepercayaan diri itu muncul di mana tadi presentasi dalam bahasa Inggris itu kan it's very important for us gitu at this time gitu ya oke that's all Pak Iqbal thank you Pak Iqbal saya langsung jawab Pak Iqbal ya untuk pertanyaan yang pertama itu tergantung ya Bapak tujuannya itu untuk apa misalnya untuk apakah untuk mendeteksi kalau kalau gak salah Icar itu sama dengan autonomous vehicle maksudnya tidak ada pengen mudi tidak ada pengen mudi jadi dia jalan supaya gak nabrak kira-kira seperti apa itu kira-kira kan ada data yang kita koleksi kan data koleksinya kan sudah ada dari sensor kira-kira metode apa yang available yang tercepat gitu atau gimana monggo-monggo terus jadi kalau jika sensor tersebut mendeteksi suatu image ya misalnya seperti autonomous vehicle di sini itu semuanya mobil itu akan mengambil foto 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 jadi banyak sekali foto yang diambil oleh autonomous vehicle nah model yang biasa digunakan untuk images seperti ini adalah convolutional neural network tapi convolutional neural network itu sudah berevolusi sangat panjang sekali dari 2012 atau 2013 itu sudah banyak sekali evolusi yang dihasilkan oleh peneliti-penelitian di sini semua jadi menurut saya ada banyak sekali metode yang bisa digunakan namun data yang yang Bapak miliki itu sangat depends on the data gitu loh jadi kalau metodenya bagus cuma datanya kurang gitu mungkin metodenya pun tidak akan berhasil jadi saran saya koleksi data sebanyak mungkin itu yang pertama yang kedua percaya diri menurut saya kepercayaan diri itu bukan sesuatu yang fix jadi mungkin sekarang percayaan diri saya tiga besok kepercayaan diri saya bisa lima dari skala dari 0 sampai 10 gitu ya jadi kepercayaan diri itu sangat berubah-ubah dan bukan berarti jika sekarang saya lima itu tidak akan bisa ketiga atau sekarang saya tiga tidak akan bisa ke empat atau lain-lainnya jadi itu sangat menurut saya itu adalah skill yang bisa dipelajari namun satu hal yang paling penting menurut saya yang bisa melatih memiliki kepercayaan diri buat teman-teman di sini jika ingin latihan adalah latihan ngomong di depan orang ataupun belajar untuk mengetahui jadi knowledge itu kadang atau preparation itu sangat membantu dalam kepercayaan diri saya bisa terlihat kepercayaan diri karena saya prepare sebelumnya dan itu sangat membantu sekali jadi preparation dan latihan itu penting menurut saya terima kasih apa ada pertanyaan lagi karena kita masih punya waktu kurang lebih setengah jam dari Mbak Feri Satri Putri Monggo ya Pak terima kasih kesempatannya selamat pagi Mbak Ayu jadi disini saya mau tanya untuk tadi kan dari rekomendasi sistem sendiri itu kan ada dua ya ada content base sama yang filtering base jadi kalau misalkan saya lihat juga yang dari content base itu kan dari kita sendiri itu ada item terus kemudian nanti misalkan kita punya data kayak kita bisa lihat dari metadata itu sendiri kan ada fitur-fitur apa aja yang bisa berkaitan untuk kita gunakan nantinya untuk rekomendasi kita ke sistem itu sendiri nah memilih dari masing-masing itemnya itu mungkin ada gambar untuk metodenya dulu jadi sebelum kita masuk ke tes rekomendasi sistemnya kita sendiri tuh kayak bisa ngefilter dulu ini item-item mana aja yang bakal kita gunakan yang nanti-nanti bakal lebih relevan gitu karena bicara tentang data kan pasti banyak banget itu yang item-item yang dari data sendiri yang mungkin itu nantinya tidak berpengaruh sangat signifikan juga untuk yang bakal kita cari gitu jadi seperti apa mungkin tahapannya sebelum kita masuk ke sistem rekomendasi ini sendiri kayak gitu terima kasih itu siapa tadi Ferisa pertanyaannya sangat bagus sekali bagaimana cara kita mengolah data sebelum menggunakan model karena model is as good as good as your data again jadi untuk item-item yang tertentu itu bisa menggunakan item biasanya ada threshold jadi misalkan saya hanya akan memasukkan ke dalam model jika item ini memiliki klik atau dibeli dalam jumlah tertentu misalnya TV ini dibeli di bawah lima kali gitu ya maka saya akan bisa berpikir lima kali apakah sinyal itu cukup atau tidak jadi itu tergantung hyperparameter tuning tadi apakah jika saya menaikkan threshold atau cap itu ya apa akan mengubah hasilnya sangat signifikan atau tidak jadi itu bisa dimasukkan ke dalam data processing atau modeling juga bagaimana kita menentukan suatu threshold dalam meng-include item atau user tadi jadi kita bisa menggunakan oh user ini hanya pernah datang dua kali gitu ya apa relevan gak signal dari user ini sedangkan kita tahu bahwa mereka cuma datang dua kali gitu sedangkan ada juga user-user lain yang pernah kembali sampai 10 kali atau 15 kali apa signal dari mereka lebih penting daripada signal dari user yang hanya datang dua kali jadi itu semua termasuk dalam data processing itu juga bisa dimasukkan dalam modeling atau hyperparametric tuning jadi threshold tersebut bisa dimasukkan dalam hyperparametric tuning itu pertanyaannya sangat bagus sekali terima kasih oke terima kasih jawabannya Mbak ya baik kira-kira ada pertanyaan lagi oh geng-geng mau gue Mbak Bapak Pak Imam Muklas oke Mbak Ayu kalau sana malam ya iya sangat berlebihan tenang sekali bisa ketemu dengan Mbak Ayu sebuah pertanyaan yang pertama terkait dengan kalau melihat sistem recommended sistem ini kan biasanya ketemu Mbak Ayu sendiri alami itu data sifatnya data stream ya data stream sehingga kalau kita melakukan validasi atau model-model yang kita yang kita kembangkan apakah apakah mungkin model itu berubah jika datanya terus bertambah pada satu saat nanti ada data baru kemudian nanti pada proses validasi ada perubahan parameter yang kemudian terkait juga yang ditanyakan tadi misalkan pada saat kita melakukan preprosensing kita ambil data yang sedikit misalkan resultnya 5 setelah itu kita apos padahal data stream itu nanti kan akan kemungkinan yang sedikit akan bertambah bagaimana kita menghendal kemudian yang kedua berkebalikan dari yang Mbak Ayu ini berliti sekarang saya sekarang dengan Mbak Ayu dan beberapa teman yang lain itu sedang mengambil aplikasi data mining di transportasi di logistik sistem kebalikan dari Mbak Ayu tadi bahwa justru kita kekurangan data jadi ada cita 100 ribuan data yang bisa di-generate kemudian kita juga mencoba untuk melakukan augmentation data kita meng-generate data yang nanti kira-kira masih skala telah bagaimana atau apakah pernah melakukan itu apa yang pas bisa kita gunakan kemudian yang ketiga terkait dengan program ITS Mbak Ayu ini kan yang gejar-gejarnya ITS itu melakukan internasionalisasi salah satu program tahun ini itu adalah mengundang pengajar dari luar negeri nah kebetulan saya kan mengajar data mining data mining tentunya apa yang Mbak Ayu sampaikan sangat 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 sekali nah kalau berkenaan kita undang Mbak Ayu untuk sekali atau dua kali memberikan wawasan kepada teman-teman yang ambil data mining kira-kira kesedihan baik saya menunut kecegasan buatan juga Pak jadi di S2 saya ngajar ini Pak Profesor Riza kemudian yang S1 saya ngajar data mining yang baik sekali waktu nanti di kuliah saya kita menyesuaikan kita di sini tengah kolom nggak apa-apa ya monggo Mbak Ayu dijawab dulu pertanyaannya Pak Muklas terima kasih Bapak Muklas atas pertanyaannya kalau nggak salah yang pertama adalah tentang data stream tadi ya saya akan mencoba untuk menjawab jadi itu benar sekali dan itu pertanyaan menurut saya sangat bagus sekali karena sebenarnya kita training itu kita training suatu model itu offline itu untuk memilih model yang kira-kira yang kita menghasilkan akurasi atau improvement yang cukup signifikan itu semuanya kita lakukan offline untuk data stream yang datang setiap saatnya itu kita bisa retrain model tersebut setiap hari atau kita punya model sekarang yang retrain setiap hari yang retrain setiap seminggu sekali ataupun sebulan sekali itu sangat tergantung terhadap model tersebut jadi misal untuk representation learning yang tadi saya jelaskan misalnya kita ingin memiliki embedding atau vektor untuk setiap produk itu kan produk tidak berubah setiap harinya jadi kita bisa train itu seminggu sekali setiap ada produk baru kita retrain atau sebulan sekali setiap ada produk baru kita retrain sedangkan jika untuk seperti collaborative filtering kita menggunakan user interaction gitu ya jadi model-model seperti itu kita retrain lebih sering sehari sekali ataupun sehari bisa dua kali juga bisa gitu jadi sekarang kita sedang bergerak ke real time yaitu bagaimana caranya kita bisa personalize jadi kita lihat orang yang datang oh orang ini pernah datang 10 kali sebelumnya bagaimana kita langsung bisa merekomendasikan secara real time produk-produk yang relevan terhadap apa yang mereka lakukan sekarang di website tersebut jadi sebagian besar perusahaan e-commerce sudah bergerak ke arah real time dan kita pun sekarang sedang di dalam proses tersebut jadi ya seperti itu semoga itu menjawab pertanyaan dari Bapak untuk data augmentation jadi benar sekali kadang kita memang tidak bisa mendapatkan semua data yang kita inginkan untuk menghasilkan model yang baik jadi untuk gambar atau walaupun teks ya sebenarnya banyak sekali di online di website itu yang sudah ditrain oleh orang-orang yang punya data banyak dan kita bisa gunakan sebagai pacuan untuk data kita mungkin itu bisa berguna misalkan autonomous vehicle gitu ya mungkin ada data atau pre-trained network di sana yang sudah dilatih untuk mengenal objek-objek di jalanan dan kita punya objek-objek di jalanan yang khusus untuk berbeda karena di Indonesia mungkin jalannya lebih sempit atau mungkin lebih banyak orang kita bisa train atau latih di atas pre-trained network yang sudah diberikan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah melatih hal ini jadi itu juga banyak kita lakukan jadi kita latih di atas pre-trained network untuk data augmentation itu juga penting banget dan saya menggunakan hal itu juga jadi data augmentation berguna jika kita memang kurang dalam memiliki suatu images atau text atau hal lainnya jadi data augmentation menurut saya itu penting jika datanya memang kurang dan di atas itu saya juga sarankan untuk mencoba pre-trained network jadi network yang sudah pernah di train dan waits-nya sudah disediakan oleh perusahaan-perusahaan luar untuk pertanyaan yang ketiga pastinya saya bisa ya saya bisa harus kita saya sangat tertarik karena saya juga bukan dilatih maksudnya S2 saya itu belajar sedikit tentang statistika S3 juga belajar sedikit tentang statistika dan saya juga belajar maksudnya sendiri gitu jadi belajar machine learning sama data science itu selama saya PhD saya belajar sendiri jadi saya memiliki perspektif tersendiri atas materi tersebut dan bagaimana caranya kita bisa lebih meng-understand atau memahami materi-materi tersebut kan karena kalau diajar sama belajar sendiri itu berbeda jadi menurut saya ya saya boleh ya paling pertama alamatnya kenapa? kita belajar sendiri biasanya berasa sendiri sejuruh-juruh ini apa istilahnya melekat di di kota itu lebih lebih kuat ya karena memang baru untungnya karena dasar jadi kalau menurut saya juga teman-teman semua disini ya kita belajar matematika itu adalah ada banyak banget untungnya jangan merasa kecil hati karena teman-teman sedang belajar belajar matematika atau merasa gue opos jangan merasa seperti itu karena jika teman-teman sudah masuk ke graduate school teman-teman akan semua menyadari bahwa matematika itu sangat berguna sekali di bidang-bidang lain S3 atau S2 electrical engineering atau S3 atau S2 statistic atau mechanical engineering atau apapun itu engineering-engineering lainnya ekonomi ataupun bisnis itu semua akan menggunakan dasar matematika dan memiliki dasar matematika yang kuat itu sangat berguna bagi kita karena kita bisa dengan mudah atau gak mudah sih dengan memiliki kemampuan yang lebih mudah untuk menyerap ilmu lain dan bagaimana kita bisa menggunakan matematika di bidang-bidang lainnya contohnya saya waktu S3 saya bekerja di bekerja sambilan sebagai di Purdue Research Cancer for Research Center for Cancer Research jadi di sana saya belajar biologi bagaimana statistik dan matematika bisa diimplementasikan di biologi domain knowledge itu penting cuma bergerak dari dasar matematika itu juga sangat penting ada lagi kira-kira pertanyaan tadi Pak Subakan ingin bertanya lagi saya kira closing statement barusan itu sudah mencukupi pertanyaan saya sudah menjawab pertanyaan saya karena sudah jam 10 maka nah disayangkan harus diakhiri terlebih dahulu kuliah tamu online dan apabila ada pertanyaan mungkin bisa danyakan ke pihak kami nanti akan kami sampaikan ke pihaknya Mbak Ayu terima kasih juga untuk Bapak Subakan sebagai Kepala Departemen Matematika dan Bapak Ibu sekalian serta Mbak-Mbak dan Mas-Mas kalian serta kuliah tamu online hari ini cukup sekian saya akhiri pertemuan kali ini mungkin kalau memang ada waktu lagi dan ya kesempatan lagi mungkin kita bisa bertemu kembali terima kasih atas atensinya saya akhiri dulu terima kasih Bapak Ibu temannya terima kasih terima kasih Mbak Ayu terima kasih Bapak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati